Halo anak-anak, kembali lagi di video yang kedua Video yang kedua ini kita akan belajar tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda Ada siapa saja? Mari kita lihat satu persat Yang pertama, Sultan Agung Haryokusumo Nah, Sultan Agung Haryokusumo merupakan raja diri kelajaan Latarang Penyebab perlawanan Sultan Agung Haryokusumo adalah tindakan monopoli yang dilakukan oleh VOC dan juga kapal VOC seringkali menghalangi kapal dagang Mataram yang ingin berlahir ke Malaka Nah, bagaimana cara Sultan Agung melakukan perlawanan? Yang pertama, Agustus 1628, Sultan Agung menyerang Batavia dengan pasukan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Bawrekso dan Kipati Uput Jadi, mereka melakukan perlawanan tahun 1628 dengan menyerang Batavia Kedua, Kapiten Patimura Maluku merupakan salah satu pulau Indonesia yang memiliki arti Pulau Raja-Raja Dalam sejarahnya, pulau ini pernah mengalami beberapa penjajahan Salah satunya oleh bangsa negara Dari pulau ini, terdapat sosok yang dikenal yaitu Kapiten Patimura Alasan perlawanan Patimura adalah rusaknya tata cara ekonomi dan pola perdagangan bebas yang telah lama berkembang di Nusantara akibat kedatangan Belanda Yang kedua, bentuk perlawanannya gimana sih? Bentuk perlawanannya dengan mengadakan, menentang kebijakan bangsa Belanda dan melakukan perlawanan dimulai dengan menghancurkan kapal-kapal bangsa Belanda di Palangpukan Oke, yang selanjutnya, Sultan Hasanuddin Sultan Hasanuddin merupakan sosok pemimpin kerajaan gua yang sangat mahsyur Alasan penyerangan Sultan Hasanuddin adalah adanya upaya-upaya VOC untuk mendapatkan serta menguasai gua terutama pelabuhan Somba Opo guna menetapkan sistem monopoli perdagangan padahal masyarakat gua anti terhadap tindakan monopoli perdagangan jadi mereka tidak suka dengan monopoli perdagangan Pelawanan Sultan Hasanuddin bagaimana? yang pertama, mempersiapkan bentuk pertahanan di sepanjang pantai serta mengkoordinasikan beberapa sekutu gua guna melawan kewawanan-wawanan VOC Oke, yang terakhir, Pangeran Diponegoro Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah perang yang terjadi tahun 1825 hingga 1830 Perang ini merupakan salah satu perang yang besar bagi Belanda Perang sentral perang ini dipegang oleh Pangeran Diponegoro Jadi pemimpinnya adalah Pangeran Diponegoro Alasan perlawanan Belanda ikut campur dalam urusan perang tahun Yogyakarta Bahkan untuk mengganti raja dan mengurusi kepemerintahannya harus mendapat izin dari pihak Belanda Oke, bentuk perlawanannya gimana? Oke, bersama-sama dengan pasukan Mereka melarikan diri ke arah Tegal Rejo Untuk menghindari upaya penangkapan dan menjadikan gua selorong sebagai basis dalam menentukan setiap perlawanan gerilya Oke, tugas hari ini Silahkan buka buku baru halaman 29 dan buku lama halaman 32 Ini tabelnya Silahkan kalian tulis tabelnya dengan rapi Setelah itu foto kirimkan pemis dilang Jangan lupa diisi Kalau belum mengerti ulang kembali videonya Oke, bye-bye